Hai anak-anak, selamat pagi, insya Allah, bagaimana kebahagiaan anak-anak hari ini? Luar biasa kan ya? Nah hari ini, Bu Breng mau angkak anak-anak untuk sedikit mengulang angka yang sudah kita pelajari. Masih ingat kan ya? Coba angka berapa ini? Nah benar, angka 1. Kalau yang ini? Ya betul sekali, angka 2. Kalau yang ini? Ya betul, angka 3. Nah setelah ini, kita akan bermain bersama-sama dengan 3 angka ini. Siap ya? Perhatikan videonya baik-baik. Nah hari ini, kita akan mengulang sedikit binatang-binatang yang ada di hutan. Nanti anak-anak coba tebak dulu ya, binatang apa yang boleh keluarkan dari keranjang ini. Sudah siap? Yuk kita lihat ya. Coba tebak, ini binatang apa ya? Ya benar, ini adalah beruang. Lagi ya. Ada yang tahu ini binatang apa? Dia suka berlari kencang. Dan di badannya ada garis-garis berwarna hitam. Ya betul. Ini adalah zebra. Kita lihat lagi. Nah, kalau yang besar ini binatang apa ya? Coba perhatikan. Ada curah di ujung kulutnya. Betul sekali. Ini adalah binatang badan. Lagi ya. Kalau yang ini apa ya? Di badannya ada tutul-tutul berwarna hitam. Dia suka sekali berlari kencang. Dan biasanya suka naik ke atas pohon. Ya betul sekali. Ini adalah macam tutul. Hati-hati ya anak-anak kalau ketemu dengan binatang ini. Nah, kita cari lagi binatang lainnya. Ada yang tahu ini? Dia katanya raja hutan. Dan punya surai yang amat lebar di bagian kepalanya. Ya betul sekali. Ini adalah binatang singa. Nah, ternyata anak-anak hebat ya. Satu lagi. Apa ya ini? Di badannya ada garis-garis hitamnya. Dia juga suka berburu binatang kecil. Dia pemakan daging. Ya betul. Ini adalah harimau. Nah, hari ini anak-anak sudah mengenali beberapa binatang hutan. Coba habis ini Gure juga mau ajak anak-anak untuk mengingat sedikit. Apa ya kira-kira? Nah, Gure punya angka. Coba anak-anak masih ingat gak ya? Ini angka berapa ya? Betul. Angka satu. Lagi ya. Kalau ini angka berapa? Ya betul. Dua. Lagi coba. Yang ini angka berapa? Nah, tepat sekali. Angka tiga. Jadi, anak-anak sudah ingat. Angka satu. Angka dua. Dan angka tiga. Hari ini, Gure mau ajak anak-anak bermain dengan angka. Sambil berhitung-hitung ya. Coba kalau Gure tunjukkan angka satu. Berapa banyak mainan yang harus diambil? Ya, satu. Kita ambil ya. Satu. Nah, sekarang kita ganti lagi. Kalau Gure tunjukkan angka dua. Berapa banyak mainan yang harus diambil? Dua. Betul. Kita coba ya. Mulai masukkan lagi A mainannya. Kita hitung sama-sama. Satu. Dua. Lagi ya. Kita kembalikan dulu mainannya. Gure mau tunjukkan angka tiga. Betul. Berarti berapa banyak mainan yang harus kita ambil? Ya, benar. Tiga. Kita hitung sama-sama ya. Satu. Dua. Tiga. Nah, anak-anak ternyata sudah hebat berhitungnya. Kita ulangi lagi sekali lagi ya. Gure masukkan binatangnya. Dan Gure mau keluarkan yang ini. Nah, Gure sudah berikan kepada mama. Nanti anak-anak boleh bermain menggunakan gambar seperti ini. Keluarkan dulu dari plastiknya. Nah, Gure sudah siapkan gambar apa ini? Gajah. Kemudian gambar apa ini? Rusa. Lalu gambar apa ini? Burung hartu. Kemudian gambar apa ini? Zebra. Dan gambar apa ini? Badak. Badak. Nanti anak-anak gunakan saat bermain angka di rumah ya. Kita coba lagi. Gambarnya Gure taruh di pinggir dulu ya. Nah, tadi kita sudah bermain dengan menggunakan mainan hewan. Sekarang kita akan bermain dengan menggunakan gambar hewan. Yuk, kita bermain angka lagi ya. Kalau Gure tunjukkan angka satu. Berapa banyak gambar yang harus diambil? Satu. Betul sekali. Nah, ada satu gambar zebra. Lagi. Gure tunjukkan angka dua. Ada berapa gambar yang harus diambil? Dua. Betul sekali. Kita cari ya. Satu. Dua. Nah, sekarang Gure tunjukkan angka tiga. Ada berapa gambar yang harus diambil? Tiga. Coba kita hitung sama-sama ya anak-anak. Satu. Dua. Tiga. Nah, anak-anak hebat. Nanti boleh dicoba berulang-ulang bersama mama atau papa atau kakak di rumah ya anak-anak. Supaya anak-anak semakin ingat bentuk dan jumlah angkanya. Oke, sampai di sini dulu pelajar kita hari ini. Gure pamit dulu ya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. 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 Bye.